Untuk kali pertama, film Kartini diputar di kantor pusat perserikatan bangsa-bangsa di New York, Amerika Serikat. Pemutaran film itu turut dihadiri sutradaranya Hanung Bramantio dan aktris Nova Eliza. Dan berikut laporan tim VOA dari New York. Pemutaran film di PBB ini sederhana, namun bermakna. Puluhan orang dari berbagai negara, termasuk Amerika, Maroko, dan Meksiko, menyaksikan lewat layar perjuangan perempuan Indonesia meraih kesetaraan pada zaman penjajahan Belanda. Selain dibintangi Dian Sastro Wardoyo sebagai Raden Ajeng Kartini, film ini juga dibintangi Nova Eliza sebagai ibu kandungnya. Nova mengaku bangga bisa ikut memperkenalkan seorang pahlawan perempuan Indonesia ke masyarakat internasional di PBB. Ya, jadi kebetulan karena memang aku datangnya dengan delegasi dari UN Association of San Diego, aku justru baru tahu di sini bahwa akan ada screening film Kartini. Dan ketika tahu, wow, ya keren aja buat aku gitu. Artinya kerja sama tim dari pemain, kru, produser semuanya cukup terbayarkan gitu dengan pemotaran kartini di PBB. Sementara Hanung Ramantio tidak menyangka perjalanan film yang disutradarainya ini akan sampai ke PBB. Saya pikir film ini akan berhenti di Indonesia dan tidak menjadi daya tarik untuk di luar Indonesia. Tapi ternyata semua ini salah dan film memang ketika dibuat dengan jujur, ketika dibuat dengan misi untuk kemanusiaan, maka dia akan menemukan jalannya sendiri. Dan saya sadar dan sekarang saya mulai pasrah saja, ketika saya membuat film saya harus jujur pada diri saya sendiri dan ini hasilnya, itu aja. Pemutaran film ini adalah bagian dari sesi Commission on the Status of Women ke-62, badan yang didedikasikan untuk kesetaraan dan kemajuan perempuan. Kamu saksiku, aku gak nikah, rapah kalaku nikah. Film yang dirilis pada 21 April 2017 ini menggambarkan perjuangan Kartini, menirikan sebuah sekolah bagi warga miskin, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang merata di Jepara. Saya kira Indonesia memiliki moral values atau moral foundation yang sangat kuat, historical foundation yang sangat kuat untuk memajukan hak wanita. Film Kartini juga pernah diputar di kampus The New School Manhattan, New York pada awal Desember tahun lalu. Dari Markas PBB New York, Oliver Prath, VOA.